Hai salam sahabat salam santai salam damai dan salam sejahtera untuk kita semua kembali pada video ini Om Bro kembali menjawab request dari sobat jantrok mania untuk requestnya bisa melalui inbox di Om Bro Lover bisa melalui komen di bawah video bisa atau melalui WA khusus nomor WA silahkan dicari di postingan komunitas Om Bro Lover ya di channel ini nah yang ditanyakan kemudian yaitu Om Bro settingan cuca iju tua dan muda itu apakah sama nah seperti ini untuk cepat-cepat semua yang namanya settingan itu tetaplah berbeda cuca iju tua cuca iju muda settingannya tetap berbeda ya karena seperti yang kita ketahui ya 10 burung itu ya 10 settingan jadi settingan itu bisa kita ambilkan dengan perdoman ekor kalau cuca iju muda ekornya panjang ya kita setting dengan pola setting cuca iju ekor pendek atau ekor panjang begitu pula dengan cuca iju yang udah tua itu juga sama karena karakternya itu ada pada ekor atau mungkin karakter itu sudah anda ketahui kalau anda pemilih cuca iju anda pasti paham dengan karakter yang yang ada pada cuca iju yang anda miliki kalau hanya anda melemparkan satu pertanyaan ke WA terus umpru disuruh melihat umpru ini karakternya bagus apa tidak ini dari ekor panjang atau pendek nah kalau dari tayangan video itu sangat tidak cukup artinya tidak cukup itu eh dari sekelas menonton pun itu sangat sulit sangat sulit untuk diprediksi Apakah itu ekor panjang pendek dan lainnya yang bisa menentukan ekor panjang pendeknya burung itu ya anda sendiri atau pemiliknya sebagai contoh untuk ekor pendek itu realnya itu sekitar 7-9 cm untuk ekor sedang itu realnya 8-9 cm dan untuk ekor panjang itu 10-11 atau 12 cm ya itu untuk real realnya ekor pada cuca iju ya jadi setelah umpruh kembali mengepas ya mengepas tentang ekor panjang pendeknya ekor Anda akan paham tentang oh cuca iju saya ekornya cuman ada 6 cm berarti masuk ke kategori depan pendek nah disitu anda bisa mencari untuk settingan entah itu cuca iju nya udah muda atau sudah tua akan dicari seperti di situ ya di playlist cuca iju banyak sekali video-video tentang apa itu ekor pada cuca iju karena tampilan ekor itu 95% itu menentukan settingan dari apa yang akan dialami oleh cuca iju artinya cuca iju itu tidak bakalan mempaham apabila disetting dengan pola cuca iju yang ekornya panjang karena apa ekor panjang itu pasti berbeda dengan ekor pendek dari segi karakternya dan disitulah kita akan mengoda adik mencari yang terbaik settingan pada cuca iju ya cuca iju itu memang disamping misteri ya 10 burung ya 10 settingan kecuali losdol ya bebas-bebas artinya itu anda mendapatkan cuca iju gacok dari pemain semisal mendapatkan gacok dari ombro biasanya kalau ombro itu kan memberikan settingan itu non settingan hanya memainkan colokan dan itu pembuatannya juga 6 bulan lebih untuk menemukan atau benar-benar mengunci settingan dari cuca iju produk-produknya dari ombro ya untuk pemasangan cuca iju bisa melalui WA ya ombro ada kacoknya saya ada dana segini tolong berikan ya mungkin ombro bisa mencarikan dengan budget yang anda miliki jadi kalau budgetnya kecil ya dapatnya yang caijo skala-skala latihan label kalau budgetnya agak menengah ke atas ya mungkin sudah siap untuk event-event cup atau event-event lonceng atau bub kalau eventnya gede ya bisa masuk ke apa itu event-event yang lebih besar karena kasta kasta dari cuca iju itu kan sudah dipilih oh cuca iju memang ini kemampuannya di atas lomba seperti ini ya seperti ini kalau di mainkan ke atasnya itu terkadang susah karena apa lawan yang akan di ikuti atau lawan tanding dari cuca iju itu kan macam-macam dan asalnya juga dari orang-orang yang kadang tidak kita ketahui terkadang si A duitnya banyak pasti kacoknya belinya mahal atau yang sekiranya itu memang sudah langganan juara terus si B ya duitnya punya pas-pasan itu ya punya sekecil itu juga pastinya nanti akan membawa cuca iju dengan kapasitas kapasitas seperti itu tetapi dengan anda sering menyimak dari ombro roper ya video-video tip dari ombro roper untuk dana sama sekali tidak usah kita bahas atau kita kesampingan karena yang namanya settingan itu itu silahkan nanti dimulai atau dilihat dari pola-pola ekor itu sendiri dan itu cium fisik dari cuca iju itu sendiri ya dari pola panjang pendek pepak dan lainnya itu nanti bisa kita temukan entah itu bahan dari muda hutan entah itu bahan dari pulutan dan lainnya itu bisa kita setting jadi kita sebisa mungkin membuat ya membuat cuca iju atau murah menjadi mahal itu kalau bisa karena jenisnya pemain kan seperti itu beli murah kita proses kita bolas dan nantinya jadi yang yang mahal itu halo apa itu eh pemainnya dengan punya image seperti itu atau punya engkrengan tuh seperti itu Hai jadi kembali pada produktif ya untuk cepat cepat cuma untuk semua settingan itu berbeda jenis juga berbeda jenis juga berbeda jenis juga berbeda silahkan disetting sesuai pola ya pola ekornya dengan dengan karakter-karakter yang tentunya sudah anda pahami ya karakter entah itu hiper seni per dan lainnya itu bisa sudah ada komplit di play cuca iju caranya bagaimana tinggal aja diketik setting cuca iju bodi kecil di akhir ketikan kasih nama umpru nanti ada di YouTube akan mencarikan sesuai yang anda minta atau yang anda rekuasi karena videonya sudah ada lebih dari 500 video khusus pada jenis dan itu memang untuk memanjakan sobat-sobat jam trokman nya kembali atau selalu di jalur juara jadi sekali lagi ya seperti itu ya untuk settingan tetap berbeda baik muda atau tua settingan tetap berbeda dan untuk real settingan silahkan sesuai dengan karakter burung yang anda miliki dengan pola-pola ekor yang sudah umpru sampaikan di awal video itu tadi nah hanya itu untuk sobat-sobat semua apa yang sudah umpru sampaikan ini semoga infonya bermanfaat salam terima kasih